Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Tretan Aziz Channel Seperti biasa Jadi saya akan membagikan lagi sebuah amalan Dimana amalan ini Kata beliau yang memberikan Saya dapat langsung dari beliau Kata beliau Amalan ini bisa digunakan untuk mencapai hajat apapun Baik entah itu berupa rezeki Baik berupa rezeki Ataupun semisal ada hajat Apa namanya Mungkin untuk yang lagi hamil Agar babynya lancar dalam bersalinan Terus kemudian Ya pokoknya banyak hal Yang jelas Insya Allah dengan wasilah Lantaran Solat lantaran Ijasa ini Insya Allah akan Sedikit Insya Allah dengan amalan ini Segala urusan atau hajat kita akan Dilancarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah apakah Amalannya Jadi pada saat itu saya sedikit cerita Saya kemarin itu Bermain Atau Soal ke Orang tua saya Memang jarang ngomong ya Sama orang tua Jadi pada saat itu Tiba-tiba beliau itu memberikan Amalan begini Nak Kalau kamu mempunyai sebuah hajat Hacat apapun itu Jangan lupa Setiap malam Kalau kamu mampu Baca Surat kulhu Sebanyak seribu kali Setelah membaca surat kulhu Seribu kali Pada malam hari Kemudian kamu keluar Ke halaman rumah Lantas Angkat kaki kanan kamu Kemudian setelah diangkat Baru kamu niat Apa saja niat yang ingin kamu capai Semisal ingin kelancaran rezeki Ya kan Atau mungkin kelancaran dalam persalinan Atau ingin punya keturunan Dan lain sebagainya Terserah Itu kata Abah Terus kemudian setelah selesai niat Lantas kemudian kakinya dihentakkan ke bumi Atau ke tanah Nah itu Jalankan saja rutin setiap malam Kalau mampu Jadi itu Kata Abah Itu amalan saya Amalan yang saya terima dari Abah saya sendiri Dari orang tua saya sendiri Nama Abah saya Kalau memang ada Dari tretan-tretan yang mau Ikut mengamalkan Menggol kirim wasilah Fatiha Kepada Abah saya Yaitu Haji Zawawi Haji Zawawi Kalau nama saya sendiri Muhammad Aziz Jadi itu Yang sedikit amalan yang bisa saya share Pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan kita bisa diistikomahkan Dalam setiap Dalam menjalankan Sebuah amalan Apapun itu Bentuknya Kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh